Saudara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu terus melakukan pengawasan penjualan minyak goreng curah di pasaran bersama pihak terkait lainnya. Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu sudah menerima 16 ton minyak goreng curah dan telah didistribusikan ke dua pasar tradisional di Kota Bengkulu dengan harga Rp14.000 per liter dan Rp15,5.000 per kilogram. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu juga berharap penjualan minyak goreng mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu. Untuk itu pengawasan penjualan minyak goreng di pasaran terus dilakukan bersama pihak terkait lainnya. Para distributor juga diminta tidak menimbun minyak curah yang bisa berdampak kelangkaan kembali terjadi. Minyak goreng kita tetap mengawasai untuk tetap pantau di lapangan dengan para parat masuk dari kepolisian, di para perindak sendiri dan dia punya staf kosong memang hampir setiap hari mengecek di lapangan tentang bagaimana harga minyak goreng yang ada di sudut dan penjualan minyak gorengnya kemana saja. Jangan sampai ada penimbunan dilakukan oleh para toko ya. Ini kan toko yang masih terjadi kalau disuruskan seolah perjalanan baik. Hujung menambahkan untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi membahas pelaksanaan bazar murah yang dilakukan di setiap kecamatan di Kota Bengkulu. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.